Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bagian tengah dari Lahan Karang Saru 14. Ini akan dipakai menjadi taman bermain dan juga ada tempat untuk kebaktian padang. Bapak Ibu Saudara kita bersyukur pagi hari ini kembali boleh menikmati program Hikmat Pagi. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita menyerahkan hari ini dan kita bersyukur akan kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Hari demi hari boleh kami jalani dengan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berkati pula hari ini ketika kami menjalani hari yang baru kami percaya. Kasih setia Tuhan juga baru dalam hidup kami. Beri kami sehat, beri kami kuat, beri kami hikmat dan berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita alah pencipta keragaman. Kita membaca kitab kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32. Namun kita hari ini fokus kepada ayat 32. Demikian firman Tuhan. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Medio Oktober 2019 tersiar kabar heboh berkaitan dengan tes DNA. Beberapa tokoh ternama di Indonesia untuk menyusuri jejak nenek moyang mereka. Apa itu DNA? DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus manusia. Setiap orang memiliki DNA yang unik. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang kita bisa turunkan. Di dalam sel manusia, DNA bisa ditemukan di dalam inti sel dan di dalam mitokondria. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berita tersebut menjadi heboh karena hasil tes DNA menunjukkan bahwa masing-masing relawan yang diteliti memiliki campuran dari beberapa gen. Dari 16 orang relawan yang diteliti, setiap orangnya tidak terdiri dari satu gen tunggal, tetapi beberapa gen. Salah satu tokoh yang dites DNA adalah Nafwa Siddhap, yang sangat populer dengan acara Mata Natswa. Natswa Sihab ternyata memiliki campuran DNA dari nenek moyang yang berasal dari Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Eropa Utara, Diaspora Asia, Diaspora Afrika, dan Diaspora Eropa. Naswa Sihab memberikan komentar tentang hasil tes DNA yang dimiliki demikian. Selalu menyenangkan untuk tahu lebih banyak tentang diri sendiri, terutama asal usul kita. Sebuah pernyataan yang tepat, ketika seseorang mengetahui asal usul yang sebenarnya, akan bisa memahami diri sendiri dan mampu berinteraksi dengan lebih baik lagi di tengah keragaman yang ada. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1-32 mencatat tentang daftar bangsa-bangsa keturunan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, melahirkan keturunan-keturunan masing-masing yang berpencar ke seluruh bumi. Mereka mendiami tanah masing-masing menurut bahasa kaum dan bangsanya. Itulah segala kaum, anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Ayat 32 yang kita baca. Bapak-Ibu Saudara, keragaman suku, bangsa, bahasa, dan budaya sejatinya merupakan kehendak Allah. Allah pencipta segala keragaman. Sejak awal penciptaan, Allah menciptakan berbagai benda penerang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan sebagainya. Keragaman menghadirkan kekayaan dan keindahan. Dan syukurilah, Allah tak pernah salah dalam merancang dan mencipta. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Di bulan Agustus ini kami diberikan kesadaran. Akan bangsa kami yang penuh dengan keragaman. Kami diingatkan bahwa engkau lah pencipta keragaman itu. Oleh karena itu, biarlah kami mensyukuri setiap perbedaan yang ada. Kami boleh bersinergi bersama-sama. Bahkan dalam perbedaan itu kami saling melengkapi. Berkatilah bangsa kami. Berkati kami semua. Supaya kami boleh menikmati keberagaman. Menikmati kebersamaan. Dan terus menjalin kesatuan dan persatuan. Berkati kami hari ini. Supaya apa yang kami jalani, menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya. Selamat beraktifitas. Tetap jaga kesehatan. Dan biarlah hari ini, ketika Tuhan memberikan anugerah kehidupan. Kita jalani. Di dalam segala aktivitas. Di dalam keberagaman yang ada. Kita syukuri semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.